Nah ini kelanjutan nyelur, kelanjutan kasus tadi Polres Batanghari berhasil membekuk pelaku pembunuhan sekuriti yang bekerja di PTPN 6 Kabupaten Batanghari Nah bagus lah nih Pelaku pembunuhan Ihtiar Komarwan yang merupakan warga Kabupaten Muaro Jambi ini Menyerahkan diri ke posek Jaluko Kabupaten Muaro Jambi Nah ini bagus nih Sebaiknya kayak gini nih, kalau melakukan kesalahan harusnya menyerahkan diri Daripada diburu bisa membahayakan diri Nah gimana informasinya? Kita tengok Di pantalan, bang! Jek! Polres Batanghari berhasil membekuk tersangka Ihtiar Komarwan 23 tahun warga RT4 Desa Marusebo Kejamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi Yang melakukan pembunuhan terhadap rekan kerjanya Dalam kasus pembunuhan tersebut, berawal dari korban menantang pelaku untuk berkelahi dengan menggunakan tangan kosong Namun pelaku datang dengan membawa segila pisau yang mana pisau tersebut digunakan untuk menusuk dada sebelah kiri korban hingga tempus mengenai jantung Kapolres Batanghari dalam keterangan press release mengatakan bahwa motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut dilatar belakangi sakit hati karena korban sempat meminjam sepeda motor milik pelaku Namun korban mengembalikan kunci motor milik pelaku dengan cara dilempak sehingga membuat pelaku tersinggung dan sakit hati Setelah kejadian pembunuhan tersebut, tersangka sempat melarikan diri ke beberapa tempat Pertama pelaku melarikan diri ke Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dan dikejar oleh Tim Keris dan Satres Pin Polres Batanghari Selanjutnya pelaku berpindah tempat ke Ogang Komerik Ilir Provinsi Sumatera Selatan Yang kemudian pada Rabu 11 Mei 2022, pelaku akhirnya menyerahkan diri dengan diantar oleh pihak keluarga Atas perbuatannya pelaku diancam pasal 340 KUHP, Subsider pasal 338 dengan ancaman pidana seumur hidup atau hukuman mati Minggu dini hari, sekitar pukul 01.15 waktu di Sabaran TKP di perusahaan PT PN6 di Kitabat, Badugang Pelaku sudah kami amankan, tutup korban atas nama etnisial A meninggal di TKP Dengan luka tusukan, sebuah pisau yang sudah kami amankan Untuk motif adalah sakit hati Jadi antara korban dan pelaku ini sama-sama sekuruti dan saling kenal Ada ketersibungan yang dilakukan oleh korban Namun pelaku sudah menyiapkan pisau Pisau ini digunakan untuk tugas untuk mengamankan keputusan Berdaus Jek TV, Laporkan